Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...memberikan pelajaran bermain biola dengan berbagai teknik menggesek dan teorinya. Peserta mulai dari anak usia 5 tahun hingga 40 tahun. Semua peserta tampak serius memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh Cecilia. Penampilan Cecilia Yong saat mengisi salah satu kegiatan acara pelatihan bersama... ...diharapkan dapat melahirkan para violinis muda di masa depan. Gadis berparas cantik ini juga terobsesi untuk melestarikan budaya Indonesia... ...dan menggandeng sang legendaris Biola Yulianto... ...untuk mengaransemen perpaduan antara musik barat dan timur. Jangan lupa untuk melakukan pelajaran biola yulianto yang diberikan oleh Cecilia. Dan kalau kita lebih baik lagi, pelajaran biola seperti itu. Nah, yang dipelajari biola itu banyak. Tidak cuma praktek saja, tapi harus teori. Karena apa? Kalau misalnya kita cuma praktek uang, itu artinya kita tidak menguasai teorinya. Sedangkan kalau misalnya nanti dikasih pasitur, pasitur itu jadi teks lainnya. Nah, itu kalau misalnya tidak menguasai cara bacanya, kita akan susah memainkan violanya. Pada saat Kucing Klinik, Cecilia Yong juga berkesempatan untuk menampilkan solosionya... ...sebanyak tiga buah lagu. Dalam hal ini, Cecilia telah memadukan antara edukasi dan entertainment. Ihsan Riansah, Berita 1 Tanggerang Selatan Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.